my turn right sekarang aku kan ya assalamualaikum assalamualaikum ya apa-apa rafib sorry kemarin kita terkendala ya jadwalnya agak terkabel sama ego biasa sebelum kita lanjutkan kita bacakan surat al-fatihah al-fatihah rafib minggu kemarin sudah 25 sampai 29 berarti sekarang dimulai al-fatihah 30 sampai 34 30 sampai 34 34 itu nih minal kapirin oke 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 ayo ma'u'zubillah pah 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 Qaddisulaka Qala inni A'lamu Ma'la Ta'lamun Wa'allama Adamal Asma' A'kullah Hatum Ma'aradah Duhum A'lam Ma'la Ika'tifak La'am La'am Bi'uni Bi'asma I'ha U'la I'ing I'ing I'u Kuntum Sudiqin U'lu Subhanaka La'ilmah Lana I'la Ma'allam Tana Inna Inna Ka'a Alim Hak'im Qala Qala Ya'a A'da A'da Mu'am Am Bi' Hum Bi'asma Bi'asma I'ihim Falam Ma'am Amba'ahum Bi'asma I'ihim Qala'alam Wa'lam A'kul A'kul Nakum Inni A'lamu Ghaibas Samawati Wa'ar Wa'ar'di Wa'a'lamu Ma'atub Duna Wa'amakum Untum Tak Tumun Wa'idh Qulna Lilmala Ikatis Judul Dama Fasajadu Illa Ibni Ibni Sa'abad Abawas Tak Barok Wakah Namina Kapirin Shada Allah Muz'azim Muz'azim Baik Rafib Alhamdulillah Hari ini Sudah berlanjut Disuruh Al-Baqoro Ayat 30 Sampai Dengan 34 Dan ada beberapa Poin Kasih Stabilo Puning ini Adalah tadi Bacaan yang masih Kurang tepat Satu Dua Dan Tiga Empat Eh Lima Enggak Enggak Sampai 34 34 Itu tadi Poinnya si Keigo Kamu sampai 34 Bukan Berarti kamu Satu Dua Tiga Ada tiga poin ya Yang harus disempurnakan Kalau tadi Eh Tadi Keigo itu Ada sekitar Lima Atau enam Yang harus disempurnakan Kalau kamu cuma tiga Alhamdulillah Ini juga sedikit kecil ya Yang pertama adalah ini Ini Mungkin tadi karena terburu-buru Biasa ini Matobi kan ya Eh Kamu tadi bacanya agak pendek Seharusnya dua arkat ini Ini kesalahan spain kecil Bagus Nah kemudian tadi Kesulitan di cara baca Wakobnya Berhenti di Kholifatan Ini adalah Takmar Butoh Takmar Butoh Takmar Butoh itu adalah Apabila kita wakob Bacanya Menjadi H Ya Ini Ja'ilu Fil Arubi Kholifah Jadi Pah Tapi kalau kita wasol Ini Ja'ilu Fil Arubi Kholifah Tang Jadi Tak Ya Jadi Tak Tadi bacanya apa Kholifah kok gitu ya Ya Itu namanya Kop Ya seperti Kop Jadi Itu seharusnya tak Takmar Butoh Dan Alhamdulillah Dari hari ke hari Perkembangan kamu sudah semakin bagus Ya Tinggal Perbendaharaan Dari hukum-hukum tajwidnya aja Insyaallah Kalau kita berlanjut Ini kan sudah kamu masuk Di ayat 34 4 Nah Dalam surah al-baqor Ayat 1 sampai dengan 70 Insyaallah Seluruh hukum tajwid Ada Disitu Di surah al-baqorah 1 sampai 70 Amin Ya Jadi kalau kita bahas sampai ke al-baqorah 1 sampai 70 Semua hukum tajwidnya Satu persatu Inventarisasi kamu Semakin bertambah Seperti biasa ya Kita mengulas 30 sampai ayat 34 Hukum tajwidnya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'idh Kolah Seperti biasa Huruf zal ya Itu diantara dua gigi Idh Kolah Nih Matubi'i Ya Rabu kalil malah Mat wajib Mutasil Mutasil Bagus Mat panjang Wajib Harus ya Mutasil itu dalam satu kalimat Malaikah ini satu kalimat Malaikat Dia ketemu Hamzah di dalam satu kalimat Berarti wajib mutasil Dua harokat Empat harokat Enam harokat Idealnya biasa orang pakai empat harokat Boleh kita pakai sampai enam harokat Maksimal Malaikati in Nun Wajibuguna Yap Ni Matubi'i Ja Matubi'i Ilung Ikhva Ja Pi Matubi'i Sorry Ini selanjutnya adalah Filardi Kalau kita ini Filardi Alif lam berarti Alifnya nggak dibacakan Oh bukan alif nggak Alamnya Alif lam Komar Komar Alif Komar Komar Ya Alif lam Komar 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 Ya Lamnya Bunyi ya Terdengar dengan jelas Alubi'i Kalau ro Ya Huruf ro Sukun Ro Mati Ro Sakinah Di sebelumnya Harukatnya adalah Fathah Itu kita bacanya Tafkhim Tafkhim Atau tebal Filardi Ardi 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 Tapi kalau kasroh Tarkik Tipis Bir Nirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Karena sebelumnya Kasroh Tarkik Ardi Kholi Watobi'i Watobi'i Fah Taknya ini namanya apa tadi? Tak Marbuto Marbuto Kalau berhenti dia H Kalau sambung dia Tak Dan ini ada Al-aula wasol Ya Waqof Al-aula wasol Lebih sempurna Lebih bagus Ya Lebih bagus sambung ya Tapi dalam Metode kita belajar Karena kita dalam Pase belajar Kita putus sambung Ayat Tidak mengikuti Kesempurnaan dari ini Akan tetapi Kasahannya adalah Yang penting Metode yang diajarkan Tersampaikan Selanjutnya Baru kamu pakai Datuk Mau sambung Ambil nafas dulu Dari awal Waqof Sampai Satu nafas boleh Itu lebih bagus Ko Matobi'i Lu Mat Jais Mat Jais Mun Fasil Kalau tadi Mutasil itu dalam satu kalimat Dia ketemu Hamzah Fathahnya ketemu Hamzah dalam satu kalimat Tapi kalau munfasil adalah Dalam Dua kalimat Terpisah ya Bukan dalam satu kalimat Ini Hamzahnya misah Nikolu itu katakanlah Olehmu Terus Atta Jalu Ini kalimat selanjutnya Berarti di dalam dua kalimat Misah Mat Tobi'inya misah Ketemu Hamzahnya Berarti Mat Jais Munfasil Ya Jais Boleh Dua tiga empat Dimahaf Kak Ata Jais Ata Jais Ata Jais Koko Subro Ya Bagus V dan H V dan H T H Matobi'i Ya Mai Disitu ada Mun mati Bertemu dengan huruf Apa tuh setelah huruf Mun mati Apa tuh Em Bo Something big guna Ya It gom Bi guna Yeah It gom bi guna Ya termasuk ke dalam Hukum Mun mati atau tanwin Nanti kita Ada modulnya setelah di akhir pertemuan keempat kamu, saya akan siapkan modulnya mengenai hukum nutajut yang pernah kita pelajari, ini ada masuk di bab hukum nun mati dan tanwin definisinya adalah apabila ada nun mati, ini nunnya mati nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgombigunah, yakni ya, mim, nun, dan waw ya, mim, nun, waw yak, mim, nun, dan waw ya salah satu huruf idgombigunah, berarti ini adalah hukum tajwid yang disebut idgombigunah orang juga biasa disebut idgomb ma'al gunah dengan dengung, jadi masukkan dengan dengung, berapa harikat ditahannya? dua, ya, kita gunahkan kita dengungkan, sepanjang dua harikat, berarti bacaannya bukan man yupsidu bukan man yupsidu tapi may kita tahan sepanjang dua harikat may yupsidu paham ya? paham oke, kita lanjutkan piha matabi 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 bagus dimaa mat wajib ya, dia satu kalimat mat wajib mutasir ya, betul berapa harikatnya? enam ya, dua, empat atau enam wanahnu ha nah, ha ini ha a, ha ha di tenggorokan tengah oke, tenggorokan terbagi tiga nih bawah, tengah, dan atas nah, ini di tengah-tengah ha ha wanahnu nusab bihu biham nih, ada tiga ha nih wanahnu nusab bihu biham dika wanukot bi sulak ya kap lalu kita berhenti disitu salah satu huruf yang sifatnya ha mes sifatnya menimbulkan musa nafas desis ya lak kita boleh keluarkan sedikit desis lak tapi jangan terlalu berlebihan lak gitu aja takutnya nanti merubah sifatnya lak ya ini sama wakobnya juga al-aula wasol lebih bagus disambung kita lanjut oh wajibul guna betul wajibul guna itu berapa rokat? dua ya biasa orang kalau sudah praktek apalagi kori dan koriah untuk sebagai penekanan penegasan biasanya dipakai tiga ha rokat ya satu setengah alif nah biasanya orang pakai tiga ha rokat wajibul guna untuk penekanan ini adalah wajib ditengungkan ni a majais bagus mumpasil mumpasil ini di atas kalau A sama H kamu pegang di bawah yang paling bawah ada ma matobi iyalah juga matobi taklamun taklamun ini namanya ya mat ini dia arid 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 itu sesuatu yang baru dia hukum tajwid yang baru kenapa sebut baru ini kan bacaannya ma la ta'lamuna kola inni a'lamu ma la ta'lamuna naknya harikatnya patah kan kenapa kita baca kola inni a'lamu ma la ta'lamun sedangkan disitu nunnya adalah nak patah harikatnya nah maka disebut mat arid disukun dia adalah salah satu hukum timbulnya dari matobi'i mu dia matobi'i karena diwakop karena diputus karena diberhentikan jadi timbul cara baca yang baru arid lisukun apabila disukunkan jadi dia mati bisa sampai enam harikat tapi kalau diwasol kalau disambung dia tetap jadi matobi'i contohnya gini kola inni a'lamu ma la ta'lamuna wa'allama tetap dua rekat matobi'i kalau kita baca sambung paham ya paham kalau diberhentikan kalau diberhentikan mat arid disukun disukun alright udah kita lanjut pada ayat 31 wa'allama adama matobi'i lihat di al-Quran kamu ini guys cetakan ayat 31 ini berarti bukan matobi'i ya ya bukan disini di cetakan ini hamzah bertemu dengan alif matpadal ya matpadal bagus sama harikatnya juga dua harikat nih kalau di cetakan edisi Indonesia ini alifnya fatahnya berdiri adama fatahnya berdiri padal itu pengganti alif ya adama jadi fatahnya didirikan namanya ada alif kecil di atasnya berapa harikat matpadal dua harikat mal mal alif lam komariah mariah asma'a mat wajib mut asil mut asil ul lah matobi'i wajibu guna bagus arabahum'a hum'a hum'a ini hukum izhar syafawi ya apa izhar syafawi izhar syafawi ini huruf dalam hukum mimsakinah mim mati apabila bertemu mim mati bertemu dengan selain mim dan bak itu disebut izhar syafawi artinya izhar apa merti yang dibaca atau normal jelas jadi kalau ditanya izhar itu apa jelas izhar itu maknanya artinya jelas jadi kita baca jelas syafawi syafawi itu bibir jadi cara bacanya jelas di bibir tumma arabahum'a hum'a mimnya mati jelas di bibir a-nya jelas disebutan berikutnya paham? paham right malal alif 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 malal mat wajib mutasil mutasil coba kamu contohkan baca dari tumma'a rodahum'a malal malikati sampai sini kamu baca dari tumma tumma'a rodahum'a malal malak ikat ikat ya kakak kakak sengaja putus disitu mau ngetes kamu itu adalah huruf tak tak mar mar buto kakak mau ngetes kamu kalau kita wakob disini kamu bacanya bagaimana dan alhamdulillah sempurna tak mar buto bila kita wakobkan dia menjadi ha kalau kita wasolkan tetap malah ikati oke bagus fakola ambi tidak pernah belajar ini ambi kalian perhatikan disini ada bentar ambi uni nun mati bentar saya kasih chat dulu chat nun mati bertemu huruf bak kok belum sampai nah nun mati bertemu huruf bak itu disebut dengan ik lap atau artinya membalikkan ik lap ya oke ya terus panjangnya dua arka ya betul panjangnya dua arka oke paham ini salah satu masuk masuk dalam bab hukum nun mati atau tanwin tadi adalah idgom ikfa idhar dan satu lagi ini kamu sudah sempurna empat ini iklap jadi nanti kalau ditanya dalam bab hukum nun mati atau tanwin itu hukum tajudnya ada berapa ada empat idgom ikfa idhar sama ik kelab ya empat ini bab hukum nun mati atau tanwin oke oke chatnya kita tutup dulu bi uni atau bi dua duanya bi as mai mat wajib mat wajib mutasil h u mat wajib betul mutasil mutasil mat wajib mutasil ketemu mat wajib mutasil tiga pada lima lima mat wajib mutasil di ayat 31 surah al-baqoroh yang pertama asma yang kedua malai yang ketiga asma keempat ahau yang kelima lai dalam surah al-baqor ayat 31 ada lima hukum mat wajib mutasil ing kong ikpah ikpah dua duanya ya iya ya nun mati yang pertama bertemu dengan kap nun mati yang kedua bertemu dengan huruf ikpah 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 artinya apa samar samar bagus tum so kita lanjutkan lagi kolu matobi'e suba poko'a subro ha matobi'e nakala matobi'e ilmalana mat jais perfect ilama matobi'e alam 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 tak insal syafawi betul nak mat arif sukun no mat arif sukun kalian kamu lihat itu matobi'e di depannya ada hamzah alif mat jais ya mat jais muum pasir matobi'e ketemu dengan hamzah atau alif di dua kalimat sah mat jais in wajibul guna wajibul guna kita pakai tiga harukat ya ang ta tal alif lam komaria komaria alif matobi'e mul mul alif lam komaria akim mat arif ni sukun ya kita masuk ayat 32 alhamdulillah seneng nih kalau kamu udah mulai pinter nih tinggal nanti tinggal kita ketemu hukum mat yang terbaru baru kita ambil catatan ko matobi'e laya a mat wajib mutasil a a nya ini matbada seharusnya hamzah bertemu dengan alif ya adamu cetakan kuran ke indonesia dimana indonesia itu fat ha berdiri dia alif kecil ambi'e iqlap apa iqlap 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 tadi ya pelajaran baru kita iqlap iqlap bi' hum nah ini dia hukum mim sakit mimi mimi itu apabila mim mati bertemu mim oke mim mim apa kalau mim mati bertemu ini mim mati bertemu dan mbak ini dalam hukum mim sakit nah ya mim mati bertemu huruf mbak adalah ikhla kalau kan apabila mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan mbak itu idhar syapawi kok kenapa selain mim dan mbak iyalah karena mim mati bertemu mbak adalah ikhla syapawi mim mati bertemu mim adalah idhum ini ngerti ngerti kamu tadi udah sering bahas nih idhar syapawi idhar syapawi idhar syapawi nah sekarang ketemu kamu nih mim mati bertemu dengan mbak inilah ikhla syapawi samar di bibir kalau idhar jelas di bibir tapi kalau ikhla syapawi samar di bibir jadi cara bacanya adalah kita samarin agak naik sedikit jadi bukan tapi samarin itu adalah tahsinnya cara baca yang sempurnanya bi asma'i bi asma'i bi asma'i gimana? bi asma'i oh asma'i mat wajib bu basil himpa iyo idhar syapawi betul palam palam lam am mimnya bertasdir wajib 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 ma 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 jais ikhla 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 pelajaran baru kita banyak nama yang kita tampil nih this is ikhla so time ba'ahum nah ini juga barusan mi mati ketemu pak ini barusan ikhla ikhla syapawi bi asma'i wajib mat wajib mat wajib mutasil himko himko apa yang namanya idhar idhar syapawi oke sekarang di baris ini selanjutnya kita cari poin-poin yang ada hukum mati yang terbaru ya jadi kita gak tanya per kalimat kamu udah paham saya tahu kamu udah ngerti alam akul lakum ini a'lamu ghaib gimana kalau kita bakof disini kola alam akul lakum ini a'lamu ghaib ghaib ini layin oke contoh li'ilah fi'kuroish oish ini goib ini disebut kalau kita wakof ya kalau kita berhenti disebut dengan madlayin layin itu lunak atau lembut lembut jadi kayak kita sapan amboi aduhai cihui kayak gitu-gitu ya au ai oi ini ghaib kalau kita wakof jadi dipanjang sampai sama kayak matahari bisikun bisa enam harukat lakum ghaib contohnya kayak di asan subuh as-salatu khairun minan na'um na'um berapa harukat tuh na'ud tiga atau dua ini empat lain bisa sampai enam harukat boleh sama kayak matahari bisikun jadi boleh kadang kan orang banyak cuma dua harukat tadi as-salatu khairun minan na'um apa banyak-banyak kalau dia belum pernah belajar masalah madlayin nah ini panjangnya bisa sampai enam harukat na'um ini ghoi oke bas sama watil flam samsyah ma wa matabi wal ardi alif lam komariyah mi ro tabkhim wa lam ma tubadu maknya ini kol kol apa mbaknya sugro 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 cupnya cup ha ha hames 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 adalah tesis nah ini kenapa kita baca ibilis bukan ibolis karena sebelumnya rekat kasro di selanjutnya rekat kasro jadi kita imbangin ibilis ibilis jadi seolah-olah i bi lis ya kayak gitu ya jadi bukan ibilis tapi ibilis ini tahsinnya cara baca sesuai kaidah ilmu tajudnya karena sebelum nyaharikatnya kasro sesudah nyaharikat kasro maka di bak matinya kita ikuti cara penyebutan dari sebelum dan sesudahnya ibilis alhamdulillah alhamdulillah jadi dari ayat 30 sampai 34 pelajaran yang kamu bisa petik satu tambahan adalah tentang ikhlat tadi dan ikhla syapawi ya oke alhamdulillah alhamdulillah nah kemarin ada tugas gak ini saya share ini ini share ini kemarin yang nulis wabah syiril lagi udah selesai oke nah hari ini kita gak usah tulis dulu anaba ayat 1 dan 2 masih ingat ya nah masih ingat ayat 1 dan 2 ayat 1 anaba kan ya anaba ketemu kalau gak ketemu kamu bisa lihat di monitor belum ketemu belum ketemu jadi di awal just 30 kalau kamu lihat di Al-Quran di awal just 30 terakhir nah kalau belum saya share ya sebentar saya share dulu nih kelihatan oh yang ini ya ya ayat 1 anina bayil azim saik sini dulu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim A'anin Naba'in Al-Azim 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 Ini huruf Kho ya, bukan Nun ya Mukhtalifun A'anin Naba'in Al-Azim 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 Kamu coba Ma'yatasa'alun Anin naba' Is azim Itu di ayat ketiga Targetnya hari ini kamu adalah Satu sampai lima Satu dan dua sudah minggu kemarin Hari ini Ayat 4 dan 5 Ayat 4 dan 5 4 dan 5 sama Bedanya di ayat kelima ada tambahan sumahnya Kemudian sumah di awal kaliwatnya Kayaknya lebih gampang ya Ayat 4 dan 5 Kamu kayaknya kesulitan di ayat ketiganya nanti Jadi kalau dalam metode menghafal Karena ini masih dalam lima ayat Nanti kalau ditambah sampai 10 15 Anaba ini kan sampai ayat 40 Kamu Kalau orientasi Pemikirannya adalah Bagaimana Ayatnya 40 nih Dipikirin ayatnya yang banyak Kalimatnya yang panjang Maka otomatis Rasa ketakutan itu akan tampil Jadi hafalan kita akan buyar dengan sendirinya Nah poinnya bagaimana Supaya kita gampang menghafalkan Nih Dikasih Metodenya Caranya adalah Karena kita hari ini Sampai di ayat kelima Kamu hafalkan Untuk ayat 1 adalah Amma Ayat kedua adalah An Ketiga adalah Al-Azhi Kempat adalah Kalah Dan kelima adalah Tumma kalah Jadi kalau Satu Amma Dua An Tiga Al-Azhi Empat Kalah Lima Tumma Kalah Apal gak Amma An Al-Azhi Kalah Tumma Kalah Apal gak Tiga Kayak Al-Azhi Kumpi Hid Talib Kalah Nah Nanti kan sebentar lagi nih Sholat Maghrib Biasanya kamu jamaah Di rumah Di masjid Atau Sendiri-sendiri Kalau misalnya Papa gak Gak kerja Jamaah Kalau misalnya Papa kerja Kalau misalkan Kamu lagi sendiri Nanti setelah Sholat Pas lagi Sholat Maghrib Kan tiga rokat Pertama dan kedua Itu ada surahnya Kamu baca aja Lima ayat ini Dibagi menjadi Tiga Berarti bolehlah Ayat pertama Di rokat pertama Amma Yata Sa'alun Anin Naba Il Azim Allah Akbar Ruku ya Kemudian di rokat kedua Walabdalin Amin Lanjutin lagi Allahuakbar Kemudian di rokat Yang terakhir boleh Ini kamu harus Ulang-ulang Ya Hapal ya Kamu Kesulitan di ayat ketiga Doang Ini Alladhi Humpihi Mukhtalifun Alladhi Humpihi Mukhtalifun Ulang-ulang aja Terus Insya Allah Di minggu depan Kamu sudah hafal Kalau ini semua Sudah kamu bisa hafalkan Tinggal kamu hafalkan Di Depan-depan Surahnya Untuk menghafalkan Di ayat berapa Jadi kalau misalnya Saya minta Coba Rafi Bacakan Surah An-Naba Ayat 3 Kamu ingetin aja Alladhi Berarti bacanya Alladhi Hum Fihi Mukhtalifun Kamu bacakan Surah An-Naba Ayat 2 An Berarti An-Naba Al-Zim Kamu bacakan Surah An-Naba Ayat 4 Kalah Berarti kalah Ayat 6 Berarti itu ya Ya Alhamdulillah Oke Alhamdulillah Hari ini Hapalan Rafi Surah An-Naba Sudah masuk Pada Ayat 5 Kamu ulang-ulang Terus ya Sebenarnya Kamu masih ada Satu pertemuan lagi Biasanya Dalam satu bulan Ini ada ulangan Bulanan Kamu masih ada Satu pertemuan lagi Kalau si Keigo Sudah 4 pertemuan Tadi ada ulangan Bulanan Khusus untuk menulis Insyaallah Di pertemuan Keempat Nanti ada ulangan Terakhirnya Hapalan yang Kita baca ini Ini akan jadi Satu materi Insyaallah Kalau satu lagi Ayat 7 lah Satu pertemuan lagi Kamu sampai Ayat 7 Target kamu berapa tadi 3 jus ya Kemarin Minimal 3 jus Kalau keigo Minimal 10 jus Kego minimal 10 jus Kata dia Alhamdulillah Insyaallah Mudah-mudahan Aja Hebat berdoakan Mudah-mudahan Kamu Niatnya minimal 3 jus Dikasih hafal Langsung 30 jus Baik Alhamdulillah Insyaallah Ini waktunya Juga mepet Disana jam 7 Mulai azan maghrib 7.6 Ya disini juga Mulai azan maghrib Ya Alhamdulillah Mohon maaf Untuk pertemuan Kemalin yang terkendala Pagi-pagi Alhamdulillah Sekarang kita sudah bisa Mengulas kembali Dan kesimpulan Yang dapat Kita ambil Dari materi Yang telah tersampaikan Kamu sudah Membaca Surah Al-Baqarah Ayat 30 Sampai 34 Dengan pembahasan Hukum Tajwid Dan adapun Hukum Tajwid Yang baru Kita ulas Pada hari ini Tambahannya adalah Dalam bab Hukumun Mati Atau Tanun Yaitu Ikhlab Dan Ikhfak Syapawi Ya itu tambahan terbaru Lalu Untuk materi hafalan Kamu sudah Pada Surah Al-Baqarah Sampai pada Ayat 5 Insyaallah Di pertemuan selanjutnya Kita tambah lagi Mudah-mudahan Allah berikan Kemudahan Pemahaman untuk Rafif Mudah dalam menghafal Dalam menghafal Beri kemudahan Kepasihan dalam membaca Insyaallah Juga bisa diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Baik Ada yang mau ditanyakan Enggak Jadi Alhamdulillah Cukup sampai disini ya Ini karena Waktunya mepet Ke azan maghrib Kita tutup dulu Dengan pembacaan Suratul Fatihah Fatihah Alhamdulillah 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 Amin Baik, terima kasih Rafib ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam